Assalamualaikum teman-teman kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih aku mau jumur pakaian beres-beres rumah lanjut aku mau ke posyandu dan siangnya aku masak semur cabai hijau semur cabai besar hijau gitu siapa nih yang suka masak cabai hijau itu makanan khas garut ya yang suka ada dihajatan gitu nah ini aku masih jemur pakaian ya sebelum berangkat ke posyandu aku jemur pakaian dulu tadi udah aku cuci oh iya teman-teman apa kabarnya nih semoga kalian sehat selalu ya ayo beres-beres rumah semangat nah ini aku berangkatnya naik angkot gitu ya bareng saudara aku nih karena jarak ke kampung sebelah tuh agak jauh gitu ya sebenarnya ini tuh masih satu RW gitu cuma emang agak jauh gitu aku naik angkot sekitar 5 menit juga udah nyampe kalau jalan kaki emang lama ya teman-teman nah ini anakku mau ditimbang dulu dan tadi udah ditimbang lanjut diukur dulu nih tinggi badannya Alhamdulillah berat badannya naik ya Nah ini dia tuh suka banget kalau ke posyandu aku suka main banyak mainan gitu disini ya susah banget kalau diajak pulang ya udah deh aku temen dia main dulu sebentar nah ini di depan posyandu ada yang jualan balon angin gitu ya aku beliin dia yang jerapah gitu aduh ini dia seneng banget dia nah lanjut lanjut aku mau masak cabai hijau ya temen-temen dan ini bumbu-bumbunya ada bawang merah bawang putih gula merah cabai keriting merah dan tomat dan kemiri dan ada kecap dan bumbu-bumbu dan merica bubuk dan ketumbar bubuk ya dan tadi ada serundeng juga ya aku suka beli itu ya serundeng kemasan seribuan gitu dan tadi cabainya udah aku buangin tangkai-tangkainya dan aku lubangin ya supaya bumbunya meresap gitu ke dalam cabainya aku mau blender bumbunya setelah itu si cabainya aku rebus dulu sebentar ya biar matang itu setengah matang aja sih eh direbusnya jangan lama-lama ya aku nanti kematangan gitu nah ini lanjut aku mau goreng dulu bawangnya ya teman-teman ini udah mateng ya bawang gorengnya dan aku tiriskan dulu aku mau tumis bumbu ya bumbu yang tadi aku blender tumis sampai harum dan jangan lupa diaduk-aduk ya supaya nggak gosong nah aku masukin juga daun salam ya kalau kalian mau juga bisa ditambahin mengkuas gitu ya tapi aku lagi nggak ada nih jadi aku nggak pakai tambahin juga air sedikit biar si bumbunya nanti meresap ke cabainya dan aku bumbuin dulu ya teman-teman nah ini aku udah masukin gula merah masako sama ini ketumbar bubuk lanjut merica bubuk dan aku mau masukin kecap ya kecap bangu siapa nih yang suka sama kecap bangu aku paling suka ya karena itu karena itu hitam gitu sama manisnya tuh pas gitu lanjut aku mau masukin si cabainya ya besar-besar banget cabainya nah aku mau aduk-aduk si cabai ini kesukaan pak suami ya aku juga suka banget nah ini aku juga masukin si serundengnya ditambahin juga garam gitu nah ini udah menyusut ya si bumbunya si airnya juga ya sudah sedikit gitu nah ini dia sudah mateng lanjut aku mau plating ya ke wadah ke piring gitu ini piring ya oh ya teman-teman sampai disini dulu ya untuk videonya selamat mencoba nih resep dari aku ya semoga kalian suka terima kasih teman-teman yang telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati